Oke guys, ini dia masih di Sawarna Jadi malam ini kita nginapnya di pantai Sawarna Jadi, kalau kalian yang muda pernah ke Pulau Seribu di Jakarta Nah, konsepnya kurang lebih sama kayak gitu Jadi, di satu komplek itu, satu pantai itu Dibatasi sama sungai Jadi, di antara jalan raya sama pantai itu dibatasi sama sungai Nah, di komplek yang dikelilingi sungai itu Ada banyak kotak-kotak atau homestay-homestay Kayak hotel gitu sih Atau kayak kos-kosan gitu Untuk harga sewanya berkisar dari Rp150 sampai Rp350 Mungkin ada yang lebih kali ya Cuma karena kita ketemu maksimal Rp350 ya Terus, kalau misalnya kalian nggak mau tidur di tempat kayak gitu Ada balai-balai gini Cuma nggak tahu saya sewanya di berapa Atau mungkin nanti belanja aja Terus ingin tidur aja di situ Atau kalau mau tidur di pantai juga bisa tidur di pantai Kalau mau buka tenda juga Kayaknya bisa di tendanya sini ya Cuma nggak banyak Mungkin ada di sebelah sana Tadi kita lihat ada satu atau dua tenda Yang warna Sekitar 100 meter dari sini Ada tadi tenda Terus, kalau mau makan-makan Di kawasan Ini bisa saya bilangnya Apa? Apa namanya? Sebut saja namanya Susi ya Tapi kalau di sini bilangnya Sebut saja namanya pulau Karena dikelilingi sama sungai Sebut saja namanya pulau Jadi Di pulau ini Apa namanya? Tadi kota-kotetnya ada Terus, kalau mau makan Makannya di dalam Kalau di dalam area pulau itu Harganya cukup Dibilang mahal nggak? Mahal juga sih Masih rasionable sih Cuma kalau kalian makan di luar Paling Tadi berkisar 15 ribu sampai 30 ribu Itu buat makanan yang udah disiapin Kalau makanan yang kalian order Misalnya kayak ikan bakar itu Tadi ikan apa? Ikan layur ya? Ikan tongkol Sekitar 1 kilonya sekitar 80 ribu Sama ikan kakap Emang kakap tadi itu? Kakak merah 80 ribu Kalau tongkol 50 ribu Tongkol 50 ribu Tongkol 50 ribu 1 kilo Kalau kakap merah? 80 ribu Kalau yang 100 ribu 100 ribu Kan kue? Kue Oh Jadi ikan kuenya 100 ribu Per kilo ya Kalau di sini per ekor Jadi 1 ekor itu sekitar 500 gram Kalau di dalam pulau Kalau di luar pulau itu 1 kilo sekitar 2 2 ekor kali ya Jadi 1 ekor itu biasa Standarnya sih kalau hitungan Apa namanya? Segede sedikit di tangan saya itu Sekitar 500 gram Jadi kalau 2 ekor baru 1 kilo itu sekitar 2 ekor Jadi Tapi di luar gak terlalu banyak Depan makan sih Jadi Menurut saya sah-sah aja sih Oke Untuk apa lagi ya Untuk area sawarna sendiri Kalau saya tadi bilang pulau Pulau itu masih cukup gede Jadi kalian antara Cottage Antara pantai Sama pinggir jalan raya Itu cukup jauh Jadi ada sekitar 400 meter kali ya Lebih ya Sekitar 400 meter Setengah kilo lah Dari bibir pantai Ke jalan raya Jadi Kalau Kita sih pakai kendara Pakai motor Jadi Balik-balik Balik-balik Masih aman lah Oke Jam-jam segini masih banyak kok Yang main di pantai Jadi Karena pantainya kayak lapangan bola Jadi Kalian bisa main bola Main Apa aja Karena udah malem Ada keliatan Oke Ini kita lagi ngopi-ngopi Di malam hari juga ada Kalau pemuda Kalau mau Terus ada minuman-minuman lain Kayak Nutrisari Terus Kopi susu Kopi-kopi Mereka kopi Kalau mau nasi-nasi Juga ada nasi uduk Sama Mau baso Juga ada baso kok Oke That's all Semoga bermanfaat Jangan lupa like subscribe Karena banyak tempat-tempat menarik Kayak gitu Terima kasih Bang duduknya gak ada yang lebih etis lagi Ih gak itu apa Penyak nyamu Kalau aku simpen di bawahnya kelihatan Kurang dapet dua nyamu Makanya jangan Jangan lupa like subscribe Jangan lupa like subscribe